Pores Indramayu Cobret membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri dugaan adanya tindak pidana di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan badan reserse kriminal Mabes Polri juga akan memanggil sejumlah pihak sebagai saksi untuk mengusut ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini. Kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun ditanggapi serius oleh pihak kepolisian. Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan MUI Pusat terkait polemik Al-Zaitun terutama dari sisi Akhidah dan Viki. Polres Indramayu juga telah membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri dugaan unsur tindak pidana. Dalam investigasi ini, Polres Indramayu akan bekerjasama dengan Polde Jawa Barat dan Mabes Polri. Kami sudah jalan, tim kami sudah jalan, karena kami juga dibantu oleh Polda, dibantu oleh Mabes Polri, dan kita juga berkoerasi dengan pihak-pihak terkait. Kami sudah pernah rapat secara operasif ya, menilipatkan dari Kementerian Agama, menilipatkan dari Kementerian Bapak Negeri, dan sebagainya. Jadi pembahasan ini bukan pembahasan baru-baru saja, kita sudah membahas ini dan juga sudah membentuk tim. Jadi kami akan serius untuk menegapi hal ini seperti itu. Sementara itu, Barat Skrim Mabes Polri akan menindak lanjuti laporan dugaan penodaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilak. Ke Barat Skrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan, selain mendapat laporan dari masyarakat, pihak kepolisian juga mendapat instruksi dari Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengusut dugaan pidana di lingkungan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Komjen Pol Agus menyatakan, pihaknya akan segera memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk dari MUI, untuk mengusut dugaan penodaan agama ini. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan sejumlah pihak di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilak.